Akibat diterjang banjir, sebuah jembatan di desa Wadas Purworejojo Tengah rusak parah. Kondisi ini membuat ratusan warga terancam terisolir. Selain akibat banjir, kondisi jembatan yang sudah tua membuat jembatan tak bisa dilalui. Padahal jembatan berhubung atas desa Wadas dan desa Bener menjadi akses utama warga dari tiga dusun. Untuk sekolah, para pelajar kini harus memutar jauh dengan melewati tebing dan sungai. Demi keselamatan, sejumlah warga menemani para pelajar untuk menyeberangi sungai. Menurut warga, kerusakan jembatan sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Namun hingga saat ini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih telah menonton!